Saya akan teruskan soal anugerah ini, ini topik yang menarik sekali, tapi kalau sudah menimbulkan keributan di MSBahkeluarga, artinya saya sudah 60% berhasil. Kalau masih membuat Anda tenang dan santai, mungkin baru 10% masuknya. Kalau sudah menimbulkan pertanyaan dan keributan, menurut saya 60% sudah bisa masuk, artinya ada sesuatu unsur yang meng-counter cara berpikir lama kita sehingga Anda semua resah. Saya tahu ada beberapa pendapat soal ini. Yang pertama, ada orang-orang berkata, ya betul, betul sekali, ya betul, saya mau lebih lagi, amin. Langsung tanpa tanya apa-apa, benar. Yang kedua, ada orang yang begini, ya itu ketoknya benar ya, rasanya benar, kesaksiannya juga begitu, tapi piye, ini sebagian besar itu piye-nya masih belum terjawab. Inginnya ada instruksinya 1, 2, 3, 4 dengan jelas, setelah kemudian kita bisa aplikasikan dengan sesimpel mungkin. Yang ketiga, bilang begini, ya bohong itu orang sebetulnya, mana bisa kayak begitu terjadi, gak mungkin kayak begitu terjadi. Jadi ada reaksi yang bermacam-macam, tapi saya berdoa supaya paling tidak reaksinya adalah kita ingin kenal Tuhan lebih lagi. Amen, saudara. Dalam dua hari ini di kantor juga diskusinya sama, piye pertanyaannya. Kemarin dengan Yusuf kita bicara panjang lebar, tadi pagi sambil makan nasi goreng ya Yusuf, ya kita ngomong lagi soal yang sama, dan belum tuntas rupanya. Saya tahu tidak satu malam bisa diubah, tapi paling tidak kalau kita bisa mengerti dan makin kenal kebenaran itu, Yusuf berkata, you shall know the truth, and the truth shall make you free. Engkau akan mengenal kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kehidupan kita. Amen, saudara. Nah, sekarang saya mau berikan beberapa ayat untuk memberikan ketegasan kepada kita apa yang perlu buat kita pada hari ini. Nah, sekarang yang pertama mari kita buka dulu dalam dua Petrus fasal yang pertama, ayat yang ke-19. Nah, kita berkata, dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Jadi, kalau Anda mau kenal kebenaran, caranya Petrus mengajarin begini, kalau engkau terima firman, itu perhatikan, perhatikan betul akan firman itu sampai firman itu bersinar di dalam hati. Jadi, kalau asal membaca Alkitab, Anda tidak akan mengalami seperti yang Petrus anjurkan. Tapi, Alkitab mengajarkan bagus sekali. Kalau Anda baca firman Tuhan, disampaikan para nabi diberikan kepada kita, sekian banyak buku diberikan kepada kita, Anda pelajari firman, Anda memperhatikannya, begitu rupa Anda perhatikan, sampai firman itu satu kali bersinar di dalam hati. Nanti kalau itu bersinar dalam hati, tiba-tiba kau berkata, oh begitu. Walaupun belum tentu, menjelaskan ke orang itu bisa. Nah, saya sedang berjuang keras sebetulnya, menjelaskan kepada saudara ini, soal hidup di dalam anugerah. Karena ini penting sih. Nanti nyangkot akan gaya hidup, nyangkot seluruhnya aspek kehidupan kita. Saya akan mencoba, I will try my best lah gitu ya. Saya akan usahakan terbaik yang saya bisa, dengan anugerah roh kudus, pertolongan Tuhan, untuk jelaskan masalah hidup dalam anugerah ini. Saya tahu tidak mungkin satu malam bisa mengubah semua. Paling tidak begini saudara, ada dua prosesnya. Perubahan yang pertama adalah dalam cara berfikir kita, tapi cara berfikir yang berubah, belum tentu Anda hidup di dalamnya. Minimal kalau cara berfikirnya berubah, tindakan kita berikutnya tidak gegabah. Kita akan ikuti kemana roh Tuhan bawa kita. Nah, begitu cara berfikir kita mulai berubah, saya berdoa nanti cara hidup kita berubah. Nah, untuk membuat cara berfikir berubah, biarkan firman Tuhan ini engkau perhatikan, sampai bersinar dalam hati. Nanti begitu itu jadi enlightenment, jadi terang, menerangi akan kehidupan kita, kita berkata, oh ayah begitu, ngerti aku kalau begitu. Contoh begini, saya sudah berkali-kali saya ceritakan kepada saudara. Ketika saya dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan, terus terang orang tua saya tidak setuju. Karena mereka punya konsep, orang tua saya punya konsep begini, kamu jadi pendeta, ini termasuk golongan orang pinggiran, orang tidak punya duit. Nanti hidupmu diatur majelis gereja, gajimu ditentukan. Nah, majelis kalau ngerapat seenaknya, katanya dari pengalamannya begitu. Tentukan gaji itu pokoknya dibuat, dipepetmu sampai kamu nanti hidupmu repot, susah. Lebih baik layannya lah Tuhan, sambil kerja. Jadi istilahnya, bisa kotbah, dapurnya ngepul. Apik enggak saudara? Keliatannya apik. Tapi itu enggak rohani sebetulnya. Itu sama berkata begini, Tuhan, aku mau ngelayani engkau, tapi karena engkau ini juga miskin, enggak bisa ngapa-ngapain, enggak bisa memberkati aku, aku harus usaha sendiri, supaya aku bisa melayani engkau, Allah yang tidak bisa mencukupi aku. Sama dengan begitu. Sehingga dalam pertumbuhan saya dalam Tuhan, ini anak-anak ini mencoba, sebetulnya minggu malam itu mau coba membuat cerita hidup saya, saudara. Saya baru lihat videonya, oh karpi begitu, tapi saya bilang, saya tidak sekurang ajar, itulah dengan Tuhan, ngokonya terlalu itu hasto, saya enggak terlalu berani seperti itu, entah kalau hasto, saya enggak tahu. Tapi, oh itu mencobalah, mereka datang ke tempat saya kecil dulu, Samuel dijadikan, kecil saya kurus, saudara, anak saya lebih makmur dari saya dulu, kecil saya kurus sekali. Oke lah, terus yang jadi, siapa lagi? Budi ya? anaknya mana Budi? Enggak datang? Beritahu ya, kalau enggak jadi pendeta gede ini, awasin. Oke, kita terusin. Jadi konsep berpikir saya begini, sebetulnya, kalau aku ngerti yang namanya iman, hidupku akan berbeda. Jadi akhirnya kemana-mana, saya tanya iman itu apa? Anda masih ingat yang saya ceritakan, saya tanya pada setiap pendeta yang saya kenal baik, terutama saya tanya, Pak, iman itu apa? Saya pengen ngerti, sebab saya ngerti begini, kalau aku ngerti iman itu kayak apa, formulanya seperti apa, rasanya beriman itu pie, dapatnya iman itu gimana, kan iman itu bisa minahin gunung. Iman itu kan tidak mungkin gagal, orang iman kok, ya kan? Nah saya diajari orang pokoknya beriman, beriman, nah iman itu pie. Saya waktu itu masih begitu mudah dalam Tuhan, tapi saya berkata, kalau aku ngerti yang namanya iman, mesti cara hidupku, ministriku, berbeda semua. Kalau aku enggak bisa menemukan yang ini, yang enggak ada gunanya. Pasti seperti orang tua saya bilang, kamu akan susah, kan susah hidup saya. Jadi saya tanya, ahamba-amba Tuhan, dan selalu mereka jawabnya, Ibrani 11, ayat pertama, iman adalah dasar, begini, begini. Saya bilang, Pak, aku sudah ngerti, itu kan rumusannya. Nah sekarang, rasanya beriman itu pie. Ya percaya, ya mantap. Nah mantap dengan mantap ini, bukan Pak mantap saudara, ini mantap ini, pie rasa nih. Akhirnya selama-lama saya bilang, sudah gini aja saya berkata, mari kita bicara konkret, saya berkata. Saya hari ini enggak punya sepeda motor Pak, enggak punya brompi teman-teman saya, eh saya mah sudah naik sepeda motor, saya naik sepeda ini saya bilang. Sekarang saya mau tanya Pak, bagaimana saya bisa punya iman, sehingga kalau saya berdoa, menikmati sepeda motor, bisa dapat. Tahu jawabannya Pak? Awang saya sendiri enggak punya sepeda motor, kok suruh ngajari kamu. Waduh saudara, nah disitu saya belajar. Wah lah kalau gitu gimana ini? Lama-lama saya ngerti, oh lah kalau kita ngelayani Tuhan, enggak ngerti soal iman, ngajar apa di gereja? Kalau hidup kita, enggak bisa jadikan bukti, yang kita ajarkan itu ada manfaatnya, baik nanti di surga maupun di bumi ini, lalu ngapain kita ngajar apa? Lama-kelamaan saya bahkan tadi pagi, saya ngomong begini, saya nyimpulkan begini, sama Pak Ardian, sama Christian, saya bilang begini, gini ya, kalau kita ini hamba Tuhan itu ada keuntungannya, kalau kita ngajar firman, ada keuntungannya, ketua MK dengerin baik-baik, Anda pemimpin itu ada keuntungannya, kalau saudara itu hidupnya sesuai firman, ya kan? Lalu Anda mengajar, Tuhan itu punya kepentingan, apa kepentingannya? Menjadikan saudara itu pajangan etalasanya Allah. Ya nggak mesti gitu tidak, tapi pada umumnya begitu. Kan kalau orang punya toko, yang dipajang itu kan produk terbaik, ini loh yang kami jual seperti ini. Jadi kalau Anda ini sebagai pemimpin, ya kan? Saudara itu ngajar kepada anak buah Anda itu tentang firman kebenaran, saudara betul-betul jalani firman, saya beritahu, eh hidupmu itu relax banget saudara. Kenapa? Tuhan punya kepentingan, belani saudara, jadi etalasetokonya Tuhan. Sehingga orang lihat Anda itu, wah menarik yang ini. Kalau ngelihat lemes, matanya kayak ngantuk terus, ketip-ketip, urepes susah, perutnya bunyi kriu-kriu, karena terpaksa kelaparan, orang berkata, oh hidup dalam roh kayak begini, oh rausah naik ngonucorone. Betul nggak saudara? Allah punya kepentingan, kalau Anda perhatikan seluruh tokoh Alkitab, lihat mereka selalu di masyarakat, itu orang-orang yang menonjol, yang mau tidak mau, sekitarnya akan menoleh kepada yang bersangkutan. Itu sebetulnya etalase pajangannya Tuhan. Nah kalau Allah nggak bisa membuktikan, yang dia berikan dalam firman ini, mengubah kehidupan kita, lalu membuat kita beda dengan dunia, apakah mungkin orang sekitar kita berkata, aku mau ikut yang seperti itu. Nah saya tidak berkata hanya materi loh saudara, ini kehidupan itu kompleks sekali ya, materi hanya satu di antaranya. Tapi saya berkata, mesti dalam kehidupan kita ada satu aspek tertentu, bahkan mungkin beberapa aspek, yang kalau orang perhatikan, orang berkata, ini beda sekali ini. Kenapa bisa begini? Lalu orang akan melihat, dan akibatnya akan membuat kita mencari Tuhan. Aran Eskew pernah berkata, kenapa Allah memberikan kepada kita, sign and wonders. Tanda, tanda dan keajaiban-keajaiban. Dan dia mengajarkan bagus sekali, kalau orang lihat wonders, keajaiban Tuhan, orang lihat keajaibannya, di dalam keajaibannya, dia akan lihat tanda, signs. ke mana arah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Nah saya perhatikan, kalau kita bisa pegang verman ini, sampai itu bersinar, cari terang dalam batin kita, lalu anda hidup di dalamnya, Yaakobus berkata, itu hukum yang sempurna, anda hidup di dalamnya, engkau akan berbahagia, dengan semua yang engkau kerjakan. Nah pada waktu engkau melihat, engkau berbuat seperti itu, orang sekitarmu akan melihat, ada sesuatu, yang berbeda pada orang itu. Apa yang membuat dia berbeda, lalu orang pengen ngerti sebetulnya. Di mana rahasianya, detik itulah anda bisa menunjukkan kepada mereka, kehidupan yang Tuhan sendiri mau, dalam hidup kita. Tapi kalau anda pemimpin, kita pemimpin hamba Tuhan, hidupnya sengsara, susah sekali, rekoso, penuh kepaitan, kegetiran, lalu kita mengajar, saya mau tanya, mau dibawa kemana? Kecuali kita hanya berfungsi, sebagai calo, betul enggak? Solo, 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 Solo. Biasanya penuh, tarik, biasanya berangkat, calonnya dapat cepek, saudara, dari sopirnya. Tidak terlihat lagi, Jakarta, Jakarta. Lalu kok pelin-pelan, selok selok, Jakarta. Sakepanes yang paling gampang, katanya. Itu calo, terboyo banyak, saudara. Tentu Tuhan tidak mau kita seperti calo. Amen? Jadi karena itu kita perhatikan betul, apa yang Alkitab ini ajarkan, Anda hidupi, nanti dengan sendirinya, saudara jadi pajangan, etalasenya Tuhan. Menarik tuh? Kalau Anda jadi, apa itu? Capstock atau apa ya? Boneka-bonekaan itu, kan enggak perlu Anda susah payah tuh. Tiba-tiba, kalau Anda jadi Capstock laki, dasimu, Gianni Vershashi. Untuk sekundi, kayaknya aku ngadek tok gini kok. Nah karena aku pajangan, aku ngadek tok kayak, Merkudoro gini selesai dipajang, gitu. Jasmu, kasih apa, gitu ya. Kasih cincin, kasih apa, pajangan kok. Pajangan. Dan itu dijaga satpam. Jangan sampai hilang, dirampok pisau, itu tenanan, saudara. Itu dipajang betul. Yang terbaik, yang dia tawarkan. Bukan kaos gombal, gembel gitu dipajang, mana orang mau beli. Yang terbaik, yang paling menarik buat orang, ditaruh di situ. Orang semua, etalase itu kan membuat orang noleh, saudara. Begitu orang noleh, tertarik, masuk toko, dompetnya keluar, ambro, beli semua kan barangnya. Itu kan tujuan etalase. Saya yakin, kalau kita ini bisa hidup seperti yang Tuhan inginkan, di dunia ini kita akan jadi etalasenya Allah. Di mana Allah berkata kepada, dunia, inilah produk orang-orang yang cinta kepadaku. Sekali lagi, tidak hanya soal materi, saya berkata. Itu hanya satu bagian dari begitu banyak aspek dalam kehidupan kita. Saya harap ini membuat Anda makin tertarik, untuk melihat verman Tuhan ini lebih benar-benar. Ini bukan omong kosong, ini bukan kegiatan keagamaan, tapi ini realita. Mari kita belajar realnya seperti apa, bentuknya apa, konkretnya gimana, prakteknya apa, semua ini ada. Ini seperti buku, handbook, untuk Anda gunakan komputer. Ya kan? Barangnya di depan saudara, komplet semua, ini handbooknya. Baca, kamu akan bisa mengoperasikan komputermu ini. Nah, kalau kita bisa ngerti verman itu seperti itu, hidup kita ketika melihat verman akan berbeda. Jadi, mari kita perhatikan verman, kata Petrus, sampai itu bersinar di dalam hatimu. Begitu itu bersinar keluar, that's it, Anda kerjakan, hidup Anda akan berbeda. Oke, sekarang kita teruskan lagi, hidup dalam anugerah itu. Saya ya tahu, ini mungkin tidak satu malam ini bisa selesai, tapi saya berikan tambahan satu lagi, supaya membuat paling tidak kita mengerti, apa yang sebetulnya Tuhan inginkan. Nah, sekarang mari kita lihat dulu, dalam Masmur 105, ayat 16, sampai dengan ayat yang ke-21. Minggu lalu saya tanya, apa yang Yusuf kerjakan, sehingga mimpinya itu jadi kenyataan, atau tergenapi. Semua, sebagian besar setahu saya menjawab. Begitu Anda menjawab, saya berkata, itu kesalahan, karena dari pertanyaan yang salah. Nah, sekarang kita lihat bukti verman-nya. Masmur 105, perhatikan pada ayat yang ke-16. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu, dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnya lah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi Buddha. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, sampai saat verman-nya sudah genap, jadi kan tergantung Tuhan ini, bukan tergantung perbuatannya Yusuf kan, sampai saat verman-nya sudah genap, dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa dimembebaskannya, dijadikannya dia Tuhan atas istananya, dan kuasa atas segala harta kepunyaannya. Lihat, dia tidak ada sangkut baut sama sekali, dengan penggenapan yang Tuhan beri. Saya mau ulang lagi, ini prinsipnya, bukan apa yang Yusuf lakukan, tapi apa yang Allah kerjakan di dalam hidupnya. Itu prinsipnya. Jadi apa yang bisa dihasilkan, apa yang kita bisa kerjakan, untuk bisa mendapatkan yang Tuhan janjikan, kecuali mengizinkan Allah itu, mengerjakan kehidupan kita. Bukan apa yang aku bisa lakukan, tidak ada sebetulnya. Kecuali mengizinkan Tuhan, mengerjakan, menggarap kehidupan kita. Nah, tadi pagi Pak Ardian, kutip ayat bagus sekali. Saya pikir saya bacakan buat saudara. Roma fasal 9, Roma fasal 9, perhatikan pada ayat yang ke-9, saya baca buat saudara, sampai dengan ayat yang ke-16. Roma 9, ayat 9, sampai dengan ayat yang ke-16. Sebab Ferman ini mengandung janji, pada waktu seperti inilah, aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi, ialah ribkah yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, Bapak leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan, dan belum melakukan yang baik atau yang jahat. Supaya rencana Allah tentang pemilih hanya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada ribkah, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda, seperti ada tertulis, aku mengasihi Yaakub tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil! Jadi pasti adilnya. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan, kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati, kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang, atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Berarti segala itu tergantung begini, kalau kita menyenangkan hatinya, selesai masalahnya. Mengerti tidak saudara? Jadi tergantung kemurahan hatinya, nah kemurahannya tidak mengawur, jadi adil. Nah dasarnya apa? Dasarnya adalah dia melihat hati. Nah hati seperti apa? Hati yang mau dibentuk oleh Tuhan. Coba, kalau lebih yakin lagi ya, buka Yesaya fasal yang ke-66. Yesaya, kitab Nabi Yesaya fasal 66. Lihat mulai ayat yang pertama. Yesaya fasal 66, ayat yang pertama. Yesaya 66, ayat yang pertama. Beginilah firman Tuhan, layet adalah tahtaku, dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku, dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku. ini ada orang-orang yang ingin memberikan sesuatu kepada Allah. Tuhan ngomong gini, lu mau kasih gua itu apa? Terus dia berkata begini, bukankah tanganku yang membuat semuanya ini, sehingga semuanya ini terjadi, demikianlah firman Tuhan. Dia berkata begini, eh, kamu manusia, mau kerja buat aku, mau memberi sesuatu kepada aku, kamu beri aku apa? semua ini aku kerjakan di tanganku yang garap semua. Dia berkata. Jadi kalau kamu memberikan sesuatu, dia berkata, sebetulnya dari hasil tanganmu, aku gak butuh. Gak ada gunanya buat aku, seluruhnya ini buatan tanganku sendiri. Oke? Terus jangan mau begini. Ini lucunya, saudara. Ayat berikutnya, sepertinya gak ada hubungan, tapi hubungannya sangat dekat sekali. Tetapi kepada orang, inilah aku memandang, bukan kepada orang yang mau memberikan, membangun sesuatu, bukan. Dia berkata, tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas dan patah semangat, dan yang gentar kepada firmanku. Tertindas dan patah semangat, dalam bahasa Inggrisnya, poor and contrite spirit, yang rohnya itu hancur, yang rohnya itu haus akan alah, yang rohnya itu nurut dengan Tuhan. Yang begini aku pandang, yang gentar kepada firmanku. Jadi dia dengan kata lain, dia mau ngomong gini, kamu gak usah lah, coba-coba tawarkan sesuatu kepada aku, dengan hasil tanganmu. Dia berkata, aku kerjakan semua dengan tanganku sendiri. Tapi ini yang aku suka, kalau ada orang yang remuk dalamnya, hancur rohnya itu gampang lembut di hadapanku, dan poor artinya miskin merindukan aku, rindu akan aku salah, dan gentar dengan firmanku. Kalau kamu kayak begitu, dia berkata, aku memandang kepadamu. Jadi bukan hasil kerja kita, nah kebanyakan orang begini, aku mau berbuat sesuatu bagi Tuhan, memberikan sesuatu, gak enak lah, gak lainnya Tuhan. Tuhan berkata, aku gak butuh itu, aku butuh hatimu. Jadi sebetulnya saudara, kalau hidup kita setiap hari, mau dibentuk Tuhan, dikerjakan oleh Allah, memiliki hati yang lembut, yang gampang bertobat, gampang berbalik ke dia, menyerah kepadanya, rindu akan Tuhan, gentar akan firman Allah, Anda kerjakan cara hidup seperti itu saja, tiba-tiba engkau akan tahu, engkau memperkenan hati Allah. Waktu engkau memperkenan hati Allah, tiba-tiba, Anda punya keinginan tertentu, Anda tinggal keluar dari hati, Tuhan kalau boleh, dia bilang, ya, 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 begitu saja. Daripada kita ngotot, Tuhan aku mau ini, aku mau ini, orang tua, kalau anaknya begitu, Mama, pokoknya aku mau ini, pokoknya ini, tahu gak apa-apa, jewer malah saudara, ngerti. Tapi kalau kita itu menyukakan hati Tuhan, dan Allah itu lihat hati kita, makanya saya tanya, apa yang Daud lakukan, sehingga dia diurapi Allah lewat Samuel, nothing. Ngapain dia? Angon dombanya orang tuanya. Tapi Allah lihat di hati, makanya Tuhan ngomong kepada Samuel, manusia lihat apa yang dipandang oleh mata, aku melihat hati. Dari semuanya ini, yang berkenan Daud, itu bukan perbuatannya, tapi hatinya, gampang bertobat, lembut hatinya, cari Tuhan, gentar firmannya, itu semua sikap hati saudara. Nah kalau itu mau dikerjakan Tuhan, kalau tiba-tiba semua wish keinginan kita itu, tiba-tiba dia berkata, dengan gampang. Sempel kan? Nah yang berat begini sebetulnya, kalau saudara sudah kena problem, dan ada batas waktunya itu yang membuat repot kacau balo di situ, itu yang pihak-pihak karena kecepit saudara. Nah itu yang Anda harus perhatikan. Ya itu hutang, sebulan lagi harus dibayar, 50 juta. Nah pihak-pihak anugerah pihak, atau nabrak-nabrak, boleh utangan cari modal atau apa. Nah itu yang berat. Makanya saya berkata begini, berbahagialah Anda, begitu Anda masih sekolah, Anda masih kecil, masih remaja, kenal Tuhan. Tapi lebih berbahagia, begitu engkau lahir baru, engkau bertobat penuh roh kudus, yang engkau harus perhatikan adalah, belajar apa? Nyangkal daging total sebenarnya. Itulah yang membuat Tuhan itu berkenan. Karena Galatia berkata tegas sekali, daging dan roh bertolak belakang, bertentangan habis. Nah kalau kita bisa menyukakan Tuhan, caranya apa? Ikuti kehendak, roh kehendak, roh selalu membuat pertentangan dengan kemauan daging kita. Kalau kita belajar itu, Anda belajar bagus sekali. Nah teman-teman yang berjemaat sudah cukup lama, Anda mungkin masih ingat, 92 akhir kita ngalami lawatan roh kudus di gereja ini. Dan Tuhan bercerai dengan saya jelas sekali, aku akan terus lawat gereja ini, aku akan berkati, buat kalian berkembang, tapi syaratnya dia ngomong sama saya begini, kamu harus mengajar seperti yang aku mau kamu ajarkan. Jangan kotbah maumu sendiri. Daging berkata pada waktu itu, enakan kotbah soal urapan, soal hadirat Allah, karena pada waktu itu lagi baru-barunya. Jadi kalau orang diajari yang lagi baru-barunya urapan gitu, orang senang kan, wah soal pencilaan, kayak gitu kan senang sekali saudara. Daging berkata begitu, dan Tuhan berkata begini pada saya, jangan kotbah apa yang tidak aku suruh kepadamu. Dan kalau Anda masih ingat, sepanjang tahun 93, saya tidak boleh keluar kota, tidak boleh kotbah di tempat lain. Dan pada waktu itu seluruh kotbah saya, hampir 100 persen, saya ngomong salib daging, salib daging, salib daging. Beberapa Anda mungkin berkata, kotbah kok ini tok di sini. Tapi Anda kalau bisa tangkap yang itu, hari ini sudah jadi, mesti mau. Tapi saya tahu itu bukan hal yang simpel juga. Setahun penuh. Kalau Anda masih ingat, saya hanya ngajar, terutama soal nyangka daging, mikro salib setiap hari. Dan itu sebetulnya adalah areal untuk kita bisa memperkenan Tuhan dalam hidup kita. Ngerti saudara? Nah, kalau itu Anda bisa berkenan di hadapan Allah dalam soal itu, begitu gampang nanti semua urusan tiap hari-hari itu, dia berkata, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah itu apa? Ya, tempat di mana Allah bertahta sebagai raja. Raja artinya, kalau kita yang ngomong, ah ya ah, ngomong Anda langgar, itu perkatanya hukum. Artinya Anda harus tunduk total di bawah otoritas si raja itu. Betul, kan? Hidup dalam ketaatan. Kalau itu Anda kerjakan di proses Allah dalam kehidupanmu, nanti tiba-tiba engkau punya wish, punya keinginan, tiba-tiba semuanya selesai dengan sendiri. Simpel, kan? Sudah mulai ngerti, sudah? Ya, bih, Pak. Tapi, kira-kira untuk anggil. Oke, saya tidak akan membuat jadi rumit, tapi saya akan berdoa supaya Anda dengan simpel bisa mengerti. Oke, Roma tadi berkata jelas, bukan karena perbuatan kita, tapi mutlak oleh karena semua, karena pilihan Tuhan, karena kasih karunia. Nah, sekarang saya mau jelaskan beberapa dasar lagi untuk malam hari ini. Oke, Anda perhatikan baik-baik, saya harap ini bisa menolong saudara, memberikan gambaran lebih jelas lagi. Dalam hidup kita, saya gambarkan begini ya, supaya lebih jelas. Kemarin saya gambarkan pada saudara Yusuf ini. Ada dua macam arus atau aliran. Arus. Ini hidup manusia. Arus pertama yang dipermukaan, itu arus manusia kita. Manusia yang kelihatan. Ini manusia. Manusiawi. Begitu kita lahir baru, makanya kalau Anda tidak lahir baru, tidak isah. Lahir baru, mesti penuh roh kudus juga. Kalau tidak penuh roh kudus, tidak isah. Makanya kalau Anda belum menurut roh kudus, datang ke MK, ngomong, doain saya dong. Baptis dengan roh kudus. Oke. Kalau Anda ngalami ini, ini adalah arus rohani. Roh. Yang manusia. Nah, orang Kristen yang lahir baru, itu yang dilihat sebetulnya bukan yang di sini lagi, yang di luar. Enggak. Ini hanya hidup manusiawi kita. Orang Kristen yang lahir baru, semua tergantung dari yang rohani ini sebetulnya. Jadi, yang di luar ini hanya ngikuti sebetulnya yang di dalam. Apapun yang dialami oleh manusia roh ini, akan langsung berakibat kepada manusia luar kita, hidup sehari-hari kita. Kalau ininya enggak tumbuh, yang dominan yang luarnya. Ini yang membuat kita hidup seperti manusia, yang manusiawi dan duniawi. Tapi kalau ininya makin kuat, ini makin rohani, ini makin dominan. Harusnya ini yang dominan, saudara. Nah, di sini manusia kenal hukum, hukum yang hukum alam. Ini hukum alam. Atau hukum dosa. Sehingga, ya, kita kan harus jaga tubuh kita. Oke? Kalau pas hujan ya jangan, sengaja hujan-hujanan. Itu karena fisik tubuh kita ini masih terikat hukum alam, hukum dosa. Tapi, ini harus makin lama makin kuat. Kalau ininya begitu kuat, Anda akan ngalami terbebas bahkan dari hukum alam. Contohnya, Yesus jalan di atas air. Ayo, sekarang hukum alam. Berat jenisnya kan berat jenisnya, lebih berat manusia. Harusnya kan tenggelam. Betul nggak? Tapi karena ini, alam rohnya kuat. Ini ada iman, ada segala macam itu di sini. Ini makin kuat, makin dominan. Waktu Petrus ininya dominan, tubuhnya ngikuti yang di dalam. Betul nggak? Tenggelam nggak Petrus? Nggak. Jalan di atas air. Waktu dia lihat ombak begitu, terus sadarnya menguasai dia lagi, tiba-tiba ininya mengecil ininya dominan, tenggelam dia. Teriak, Tuhan, kalau. Kan begitu. Ketakutan misalnya. Ketika mereka naik kapal di Danau Galilia, nanti yang mau ikut ke Israel bisa lihat Danau Galilia, makan ikan Petrus. Promosi. Ini yang beri tiket murah, 825 dolar sampai terlafif. Oke, nah, mereka di Galil, waktu kapalnya hampir tenggelam karena ombak, karena yang dominan manusiawi mereka, karena yang dominan manusiawi mereka, ya kan, manusiawi mereka, takut, teriak-teriak. Yesus yang dominan manusia rohnya. Ngerti? Manusia rohnya begitu dominan, lalu kemudian, dia tidur. Itulah sebabnya, saya baru mengerti, Yesus itu nunggu 30 tahun, saudara. Sepertinya enggak ngapa-ngapain. tapi dalamnya itu tumbuhnya luar biasa. Injil berkata, makin kuat rohnya. Jelas. Akhirnya dominan di sini. Saudara tidak akan bisa hidup dalam kasih karunia, minimal sekarang konsepnya sedang ngerti. Kalau ini mau tidak dominan juga. mujijat itu dari sini semua. Enggak mungkin dari sini. Nah, sekarang saya beri gambaran lah, kasih karunia begini. Apakah di sini enggak ada Tuhan? Ya ada. Ada. Allah memberi berkat juga kepada orang berdosa. Betul enggak? Matahari, hujan, semua kan terima lah. Berkat. Berkat dengan susah, dengan berpeluh, kamu cari rezekimu. Artinya, kalau kamu cari sungguh-sungguh berpeluh, kamu nanti dapat. Makanya orang dunia kerja keras. Cerdik, licik. Bisa ngumpulkan duit. Dengan kelicikannya. Bisa. Tapi itu harus dibayar dengan hidup mereka. Sebenarnya berkata, ada alternatif di sini. Nah, contoh paling gampang begini. Di Alkitab diceritakan orang yang 38 tahun sakit di kolam Betesda. Ingat tak ceritakan? Itu karena kita berkata begini. Sewaktu-waktu, malekat Tuhan turun. Ini malekat. Bukan setan. malekat Tuhan turun. Menggoncangkan airnya. Dari Tuhan, dia berikan kesempatan berkat. Goncang. Siapa yang bisa masuk pertama, apapun juga penyakitnya, apa? Sembuh. Sekarang, bagian orang, pada umumnya adalah berjuang untuk jadi yang pertama. Dunia itu kan gitu kan, Cedera. Allah sediakan bumi semua dengan kekayaannya. Siapa yang jadi yang pertama, dia akan nikmati yang paling banyak. Betul nggak? Orang sekolah kan yang kepengenya jadi nomor satu. Ranking. Nguanaknya dicokok jamu, dicokok obat. Ranking. Gurunya disokok, disuntik, dihampano. Ranking. The best. Itu obsesinya orang tua. Anak itu. Tekan-tekan. Saya kalau lihat, sekarang ini banyak anak jadi korbannya orang tua. Saya benar-benar, saya di Singapura ya. Habis saya doain banyak orang. Allah kerja sama mereka. Sebagai holy lover, beruntungan, macam-macam. Sudah kesal saya, saya mau duduk lagi. Bagi ngambil alkitab, menanya istri saya. Ada anak umur berapa ya? Sembilan mungkin. Seanak sekesian mungkin. Kecil. Kecamata. Kurus. Katanya saya. Bahasa Indonesia ini sepatah-sepatah. Ngomong pakai bahasa Inggris. Katanya saya. Pastor, can you pray for my father? That he can be a child of God again? Saya ngerti ketinggalan mingkat bapak ini. Banyak. Hati saya, biuk, hancur. Tak cahai sembahyang. Cahai sembahyang. Ben sehati, bahasa Inggris. Sembahyang. Bicah cah. Inggrisnya lo hapik. Sok aku. Cahai cah. Cahai sus. Begitu. Sembahyang bahasa Inggris. Wah, setiap kali ketemu dia, enggak kuat saya. Sangat. Satu kali saya ke kamar mandi. Mau buang air kecil. Dia, podo juga rupanya. Sebelan. Hai, Pastor. Waduh. Waduh. Lemes. Makanya, nek, milih judul. Milih, Tuhan suruh milihin. Anda untuk singkong yang gini, kok ini. Dia anak, ditinggal bapaknya. Gelim-gelim. Amen, saudara? Dan anda, nak kawin singgenah. Saya bilang, sama anak mudahan. Punya anak-anak, gelimunem. Punya anak limunem. Haru-haru-haruan. Kawin singgenah. Nah, nak kawin. Daripada nyusah. Untuk apa harus lahir satu bayi lagi untuk sengsara hidupnya? Kalau anda mau rakkaruan, surat karuan sendiri. Jangan menghasilkan orang untuk disusahin karena urep kayak gitu. Para bapak, tanggung jawablah dengan baik. Amen? Nah, gitu. Wah, susah. Tekan mana tadi, saya? Oh, kolam batas, saudara. Terus ini. Gak apa, saudara. Kita masih punya banyak waktu. Yesus belum datang, saudara. Saya masih perlu jelaskan ini banyak, saudara. Pelan-pelan. Oke. Ini kolam batas, saudara. Jadi, sekarang orang harus berjuang jadi yang pertama, betul ya, untuk bisa masuk. Ini kan gambaran dunia kita ini kan. Beri berkat kayak minyak, kayak tambang emas, kasih apa, kasih lautan, kasih macam-macam. Orang mencoba berlomba jadi yang pertama. Yang paling, yang ter. Seperti dapat bagian yang paling bagus. Ya kan? Ada orang 38 tahun sakit. Indikasinya lumpuh. Berita. Yesus datang. Ini orang geletak. Puluhan tahun di kolam. Lihat berkali-kali goncang. Tadi, maukah engkau sembuh? Tuhan, kalau itu goncang, omongannya gitu kan. Podol bi kita, piee, sembuh. Wah, aku raih som lepukono. Kedisikan wong. Begitu. Piee, kan mesti gitu kan. Pertanyaannya, podol bi MKMK hari ini, gimana? Piee, pertanyaan begitu kan. Jadi gue, simple. Oke, kamu gagal. Kamu gagal. Untuk kamu jadi yang the best. Dapat itu, kamu bisa gak? Gak bisa Tuhan. Gak bisa Tuhan. Dia tawarkan alternatif. Gampang. Angkatilahmu, berjalan. Pulang. Jalan. Detek itu dia bilang, malekat menggoncang, menghorak karmu. Aku ikut Yesus, ngadek. Kan begitu kan. Itu kan alternatif. Nah sekarang, enak orang Kristen. Anda, belakang aku bukan orang paling pinter. Tak apa-apa. Tapi kan aku hidup dari anugerah. Orang-orang berjuang, aku harus jadi ter. Harus begini. Harus begini. Dan dunia begitu memang. Itu alternatif yang Tuhan berikan. Nolong manusia. Kamu mesti berjuang keras. Berupaya untuk bisa begitu. Tiba-tiba dia bilang, maukah engkau sembuh? Lepi. Gitu kan. Dia bilang, gampang. Angkat telamu, jalan. Kok bersoyok, saudara? Dia angkat. Jalan. Kukut-kukut kasorel. 38 tahun dia angkat. Jalan. Sembuh. Itu kan anugerah. Ya kan? Yang dari situ kan dari Tuhan juga. Tapi itu untuk tergumlah. Diku. Royokan roh dunia. Nanti dia bilang, ayo rohokan terus. Ya tau? Mahlekat mau goncang mau tidak, orang-orang sana. Ini ada jalur lain. Inilah jalur kasih karungnya. Masa enggak kepengen bahwa hidup ini? Saya enggak tahu kalau enggak kepengen. Saya enggak tahu. Susah lah hidup di dunia sekarang susah. Dular berapa hari ini ya? Ya, susah lah. Dular bisa ngerti ya? Ini. Nah, balik ke sini. Makanya ini, ini itu bukan barang sambilan, saudara. Ini serius. Anda tidak bisa tangkap yang di sini, enggak bisa tumbuh, enggak bisa kuat. Ini mu berat. Kenapa? Nah, sekarang saya beri contoh. Sejak kita lahir baru, atau begitu jadi anak Tuhan, umat pilihan Allah, yang penting itu yang di sini. Ini enggak beres, ininya ikut enggak beres. Sekarang buka hakim-hakim, fasal 3. Lihat mulai ayat 7. Kita lompat-lompat ya, supaya waktu kita cukup. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka, dan beribadah kepada para Baal dan para Asherah. Ini kan kejahatan di alam rohnya, di rohaninya. Ya kan, saudara? Ngatur pemerintahannya, hubungan luar negerinya, diplomatiknya, enggak ada perubahan. Yang di sini enggak ada perubahan. Ngatur negoro, caranya apapun, enggak ada perubahan. Yang di sini, kacau. Ngerti, saudara? Nah, apa yang terjadi? Ayat yang ke-8. Lalu, bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, sehingga ia menjual mereka kepada Khusyan Rishyataim, Raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel, menjadi takluk kepada Khusyan Rishyataim, 8 tahun lamanya. Aneh kan? Ininya ruwet, ininya kena akibatnya. Kalau kita berpikir secara manusia, kenapa kok kita bisa diserang? Oh, tentaranya kurang latihan. Oh, karena apa? Karena apa? Ya bisa. Anda telah di sini. Muncullah berbagai ilmu itu, psikologi, sosiologi, gigi, gigi, gitu, macam-macam. Tapi Alkitab mengajar, karena Allah bangkit, murkanya, taklukkan mereka, kena yang di sini. Karena rot yang di sini, rusak yang di rohaninya, kena di jasmaninya. Sekarang lihat pada ayat yang ke-12. tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. melalui Eglon Raja Moab diberi Tuhan kuasa atas orang Israel. Oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Lihat, karena yang di sini terganggu, di sininya kacau balo, yang di luarnya kena akibatnya. Anda mau hidup dalam roh, dalam kasih karunia, Anda harus perhatikan betul hidup dan hubunganmu dengan Tuhan. Ini enggak jalan, enggak jalan. Ini hanya akibat, yang di luar itu hanya akibatnya saja. Tapi sumbernya dari yang di dalam ini. Lihat lagi, fasal 4, ayat yang ke-1 dan ke-2. Setelah Ehud mati, maka orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka yang di dalam tangan Yabin Raja Kanaan, yang merintah di Hasor, panggungan tentaranya, ialah Sisera yang diam di Haroset Hakuyin. Lihat, jahat, terus kena di sini. Jahat, kena di sini. Jahat, kena di sini. Ngatur negaranya sama, undang-undangnya sama, misi diplomatiknya sama mungkin, tentaranya latihannya sama. Tapi begitu yang di sini kena, ininya kena, akibatnya. Kalau kita berpikir secara duniawi, secara manusiawi, kita akan ribut-murus yang di sini. Saling nyalahkan. Tapi orang rohani, apapun yang kita alami, sebetulnya harus kita berseru kepada Tuhan. Dan kelihat dan cari Tuhan. Makanya kemarin saya bilang, waktu Anda jalan, dari minggu lalu masih ingat ya, waktu Anda jalan ketemu problem, jangan usaha nungkel ininya, Anda cari Tuhan. Kenapa Tuhan? Karena jalan ku serong, sehingga kebentur problem, atau Tuhan mau didik aku lewat cara ini? Oke, kau didik, bagian apa? Kesabaran, atau apa? Tetap kita ngatasi secara manusianya, secara wajar, tapi bukan karena pengatasan manusia kita membuat ini berhasil, sambil diatasi luarnya dalam yang Anda cari Tuhan. Sampai kau ketemu problem ini karena apa? Tuhan bilang, aku mau kamu sabar, sabar. Aku mau kamu belajar soal ini, belajar soal itu. Cari Tuhan, tanya roh kudus, cara nepi ngatasi ini. Nanti dia ngajari, oh begini, 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 tiba-tiba waktu kau kerjakan dalam ketaatan, ilang. Kebesar adalah, ayo, ayo, kurang kuat, tundang-nongong. Lalu berharap kepada manusia, kena kutub. Buka, Matius 23, Matius fasal yang ke-23. Sudah pernah saya bacakan ayat-ayat ini, tapi saya mau ulang lagi, buat saudara. Matius 23, ayat 25, dan 26. Matius 23, ayat 25, dan 26. Celakalah kamu, hai ahli-ahli taurat dan orang-orang farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan gerakusan. Hai orang farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan apa? Bersih. Dalamnya bersih, luarnya apa? Bersih. Jadi yang bersihkan yang mana? Dalamnya. Nanti otomatis luarnya akan bersih. Pasti itu. Kalau kita mengatasi luarnya, percuma. Karena ini hanya ekspresi dari yang di dalam kita. Ngerti itu darahnya? Nah ini yang penting. Nah banyak orang kacau soal tindakan, kita harus bagaimana? Apa tidak boleh berbuat sesuatu? Boleh. Tapi tindakan kita itu harus merupakan ekspresi dari yang di dalam ini. Bukan dari kemauan kita sendiri. Teruskan lagi. Matius fasal 15, kita lihat dulu beberapa ayat supaya lebih jelas. Matius 15, coba lihat mulai ayat pertama lah, supaya tahu konteksnya ya. Matius 15, lihat ayat yang pertama. Matius fasal 15, lihat pada ayat yang pertama. Kemudian datanglah beberapa orang farisi dan alih taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Lihat ini orang agamawi, selalu ngomongnya soal luarnya dulu. Tangan dibasuh segala macam. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Semoga berfirman, hormatilah ayamu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuknya ayahnya atau ibunya, pasti dihukumkan, tapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku, yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku, demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuatnya saya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Lihat Tuhan mau hati, bukan luarnya. Percuma kita bibirnya memuliakan Tuhan, tapi hatinya jauh dari Allah. Dia mau hati, saudara. Makanya, prosesnya adalah pengerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Pada waktu kita izinkan dia kerjakan hidup kita, nanti akhirnya luarnya akan beres dengan sendirinya. Waktu dalam kita diberesin Tuhan. Oh, biarkan Tuhan kerjain hidupmu. Jangan berontak, ikuti dia terus. Terus lagi, 10. Lalu Yesus memanggil orang banyak, dan berkata kepada mereka, Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut, yang menajiskan orang. Melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, Engkau tahu, bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang farisi? Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga, akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu, mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Lalu Petrus berkata kepadanya, Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami, Jawab Yesus, kamu pun masih belum dapat mengetahuinya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk dalam mulut, turun ke dalam perut, lalu dibuang dalam jamban. Tapi apa yang keluar dari mulut, berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perjinahan, percabulan, pencurian, sumpah pahun dan hujat, itulah yang menajiskan orang. Tetapi, makan dengan tengan yang tidak dibasuh, tidak menajiskan orang. Lihat, dia berkata begini, semua dari sini. Ini menajis, luarnya menajis. Jadi, semua itu faktornya di sini. Jadi, Tuhan berkepentingan, mengerjakan manusia dalam kita. Roh Allah di dalam kita, mengerjakan manusia batin kita. Kalau itu selesai, tiba-tiba semua itu selesai. Jadi, semua problem itu hanya sarana Allah, untuk membantu mempercepat pengerjaan manusia roh kita. Ngerti ya? Begitu manusia roh kita selesai, tahap itu selesai, nanti alat-alat itunya hilang semua. Problem itu seperti kalau Anda ujian sim mobil, itu patok-patok, atau sepeda motor, kalau Anda ujian tidak beli simnya, itu patok-patok, saudara, yang hanya sebetulnya, ini gue boba ujian kalau patok-patok, karena aku tidak lewat itu hanya alat, untuk menguji keterampilanmu sebetulnya. Sama, problem juga barang itu patok-patok itu, jangan mau tendangi patoknya, percuma nanti nak ngajek lagi, kalau itu ngeper. Sampai Tuhan berkata, cukup, 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 kamu sudah terampil, nanti masuk fase berikutnya. Ada lagi di situ nanti ketemu, menunggu Anda. Welcome. Gitu lagi kan. Dunia itu kan, kita kan gak pernah bebas dari persoalan. Satu selesai muncul lagi, tapi gak apa-apa kan. Itu membuat kita, karena kita ngalami sukacita Allah, ngerti tujuannya, oh ini bagus, challenge, tantangan buat aku. Jadi kita ngerjakan itu, kita ngerti, tujuannya ini sebetulnya, membantu aku, untuk Allah ngerjakan manusia dalamku. Nah, sekarang saya menyimpulkan, ini mungkin terlalu berani, saudara, tapi menurut saya ada kebenaran, orang bilang, sesatnya gak tau lah, tapi saya pikir agak benar-benar ya. Perhatikan begini ya, kenapa Allah perlu ngerjakan manusia dalam kita? Sebab, kalau manusia dalam kita itu rapuh, tanpa pengerjaan kuat, ternyata, kita gak mampu diberi tanggung jawab, dan kemuliaan itu gak mampu. Contohnya siapa? Adam dan Allah. Simple. begitu lahir, rohnya bagus. Kasih kepercayaan, taman Eden. Cuma di perintah satu aja. Ini yang satu ini, jangan dimakan. Yang lain kamu habisin, sampai kembung terserah. Bisa gak mereka? Gak mampu. Memang dalam kejadian gak pernah terjadi, Allah membentuk roh mereka. Roh Allahnya itu tidak tinggal di dalam mereka. Jatuh akhirnya. Sekalipun tanpa nature dosa loh. Geblak gak? Geblak. Apalagi kita. Lahir, dosa. Dosa gak kita nih? Dosa. Karakternya sudah karakter dosa. Anak kecil, itu kalau soal jelek, gak usah diajari, saudara. Gak perlu. Pinter deh. Kumlat. Sehingga lah-lah itu. Nah di sekolah, sehingga ape-ape susah. Ya kan? Coba mereka biarkan. Itu pinter. Soal kejahatan, ngapusi koncone, trik-trik itu pinter. Terus tiba-tiba profesor semua. Tapi soal baik, satu tambah tiga, berapa no? Delapan. Orang mudeng-mudeng. Ngerti gak? Itu kan nature kita begitu. Nah naturnya begitu, gak dikerjain lagi dalamnya. Tambah rusak kan? Seperti kenyataan hari ini. Makanya Allah berkepentingan, dia berkata begini, sampai dia berkata begini, semua itu kamu perlu makan, minum, pakaian, rumah, dia berkata, itu dicari oleh orang-orang yang tidak kenal aku. Nah kamu kenal aku, dia berkata lain. Ini loh, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dia berkata, Bapakmu di surga tahu kamu butuh itu. Nanti semuanya ditambahin ke kamu. Dia bilang, aku gak keberatan. Cuma kalau semua itu akhirnya menyengsarakan kamu, mencelakakan untuk apa aku beri. Makin dia berkata, cari dulu dong kerajaan Allah dan kebenarannya. Tapi kita didusak, Tuhan, aku perlu makan. Wartek. Warung tegal, saudara. Jenggo sekarang, makan. Itu yang diurusi tuh, soal gitunya. Nah itu yang repot, saudara. Itu yang membuat kita ini pihak-pih terus itu karena ini loh, fokusnya masih di dunia ini. Gak pernah mau mengerti ini prinsipnya. Padahal doanya Yesus, Bapak kami berkata, Jadilah kehendakmu di bumi seperti, jadi surga dulu, bumi-sumur. Surga dulu. Seperti cerita anak yang hilang. Waktu anak itu bertobat, dia berkata, Bapak aku berdosa terhadap apa? Surga dan terhadap Bapak. Jadi surga sih. Yang di atas dulu beres, penyelesaian sampingnya akan beres. Hidup kita sama. Anda ingin tumbuh, ini tumbuhlah di sini. Makin ini hebat, kepercayaan Allah makin besar, saudara. Pasti. Nah kesalahannya begini, ngeliat orang, diberi kesaksian, diberi contoh, oh lah, itu kan si A. Lampan sopoh aku ya. Kayak sopoh. Kan begitu ya. Yang sama anak Tuhannya. Hanya tidak mau tumbuh ininya. Gitu loh. Terus kita, oh itu kan biasa kan. Bukan, memang kita berbeda. Sedik jari aja gak sama kok, saudara. Karena kembar kan cloning namanya. Lain lah kita kan, bukan manusia cloning. Tapi ini loh, masalahnya di sini. Bisa gak kita ini tumbuh dengan Tuhan dalam manusia roh kita. Teruskan lagi ya. Dua Korintos pasal sepuluh. Masih belum ngerti juga, saya tidak tahu lagi, saudara. Artinya sop minggu tutupin lagi. Dua Korintos pasal sepuluh. Beginilah, saya beri kesempatan ini karena ini masalah penting. Anda kalau punya pertanyaan, saya beri waktu dua hari, sampai Sabtu pagi. Tulis, saluk kantor. Tak baca ini. Pertanyaan itu apa? Kita gak ada waktu yang tanya jawab di malam ini. Tapi kalau Anda perlu ngerti, tulis, saya mau kumpul ini sampai Sabtu pagi. Jadi saya punya persiapan untuk minggu, saudara. Jawab, saudara. Oke. Dua Korintos pasal sepuluh. Lihat ayat yang ketiga dan keempat. Baru sama begini. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara apa? Duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Dia bilang, aku tinggal di dunia, tapi aku tidak duniawi. Satu Korintos pasal tiga sekarang. Pasal yang ketiga. Lihat mulai ayat yang pertama. Dan aku, saudara-saudara, padahal waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Tapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Jadi kalau Anda belum dewasa, ininya masih kecil, masih baby, bayi, ya tetap duniawi ini. Manusiawi. Kalau masih duniawi berarti ininya memang belum dewasa. Belum bisa cukup dominan, mengontrol hidupmu yang di luar ini. Dia berkata begini, tapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Sustulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi. Ini kan repot. Sudah sekian lama jadi Kristen, tetap duniawi. Ini kenyataan, saudara. Sebab jika di antara kamu ada yang iri hati dan perselisian, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Jadi kita ini di dunia, tapi tidak boleh duniawi. Kita ini manusia, tidak boleh manusiawi. Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan yang bukan rohani. Jadi, apakah Apolos, apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya. Masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting, bukanlah yang menanam atau yang menyiram. Itu kan semua di sini. Apolos-Apolos itu kan kenyataannya yang penting bukan itu. Tetapi apa yang penting? Apa? Melainkan siapa? Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah orang Allah, bangunan Allah. Dia berkata, bukan soal siapa yang di luar ini. Yang penting adalah Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi kembali, baliknya ke sini. Beri contoh lagi ya. Apa ya? Salih bagus ya. Banyak sih saudara. Bingung sampai aneh. Itu harus jadi, harus jadi ini loh, kayak hidup kita. Hidup dalam roh itu masih begitu. Kalau enggak, enggak bisa kita enggak pernah bisa nembus. Kalau enggak bisa nembus, Anda kerja kayak orang manusia ini, kotoknya berat sekali. Tengah nanti. Makanya dunia goncang, kita ikut goncang. Dunia luwet ikut, luwet ikut. Saya bilang, maksudnya enggak boleh begitu. Tapi kan memang kita harus tumbuh ya. Tapi jangan terlalu lama lah saudara. Jangan ambil waktu terlalu lama. Ini sedang masa percepatan semua. Kalau enggak, nanti kita ketinggalan. Mungkin lah. Saya harap Anda mengerti itu. Nah, seperti apa orang itu dalam roh itu ya. Coba buka Habakuk fasal 3. Habakuk fasal 3. Ini bagus ayat. Bagus sekali. Coba lihat pada ayat yang ke 17, 18, 19. Saya berkata begini, Sekalipun pohon arah tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon saitun mengecewakan. Sekalipun, lada-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalal dari kurungan, dan tidak akan lembu sapi dalam kandang. Namun, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusak, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Jadi dia bilang, sekalipun yang disini itu enggak ada apa-apanya. Dia berkata, aku beria-ria karena Allah. Ini orang rohani. Jadi moodnya itu bukan karena disini. Gue kakeh, moodnya senang, happy. Enggak ada problem, Wah, tenang semua. Halo, halo, halo. Ini baru jadi ceria sekali. Buitin tek, moodnya jadi buruk. Kehabis, jadi tukar. Nopo. Jolok, 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 menterang, menterang. Ini moporan, jolok, masang. Moodnya tergantung dari luar. Tapi orang seperti hapaku. Ini yang hancur semua, tapi aku beria-ria di dalam Allah. Dia berkata, damai sejahtera, peace I give to you. Damai sejahtera aku berikan kepadamu. My peace I give unto you. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Damai sejahtera yang ketika gelombang di luar begitu tinggi, dalamnya tetapi. Itulah manusia dalam roh. Pada waktu anda makin tumbuh dalam Tuhan, engkau akan berkata yang sama. Aku tidak ingin yang lain. Kecuali Tuhan saja. Aku tidak butuh yang lain. Kecuali Allah saja. Di bumi ini tidak ada lain yang aku ingin. Kecuali engkau, ya Tuhan. Kalau itu sampai kepada saudara. Ini umat juga. Tiba-tiba semua yang engkau inginkan di sini, tiba-tiba tung-tung-tung. Kalau aku di dalam engkau, dan engkau di dalam aku, mintalah apa saja akan diberi. Istri tiga, Pak. Tidak bakal anda minta. Yakinlah ya. Karena kau ketemu Tuhan. Semua yang nacis, yang kotor, yang brengsek tidak ada lagi dalam hati ini. Wishmu. Hanya keinginan yang murni. Dan saya beritahu, hidup dengan Tuhan paling menggairahkan. Tidak membosankan sama sekali. Amen, saudara. Ayo berdiri sama-sama. Terima kasih.